Intro Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini, saya Intan Mariana. Pemirsa banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo masih merendam ratusan permukiman di Ledok Wetan, kecamatan kota Bojonegoro, Jawa Timur. Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro melalui BPBD melakukan berbagai upaya untuk membantu meringankan warga terdampak banjir. Sekretaris daerah Bojonegoro Nurul Azizah bersama BPBD Kabupaten Bojonegoro melakukan pengecekan lokasi banjir yang terparah di Ledok Wetan, kecamatan kota Bojonegoro. Ratusan rumah warga yang berlokasi di tepi bibir sungai Bengawan Solo terendam banjir hingga mencapai 1 meter. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang telah disediakan Pemkap, yaitu di gedung serbaguna. Sementara sebagian lainnya bertahan di rumah masing-masing. Demi meringankan warga terdampak banjir, Pemkap Bojonegoro memberikan bantuan sembako, mendirikan dapur umum yang dilengkapi dengan ketersediaan tenaga medis. Dinas Kesehatan sudah suruh untuk segera setan B di dapur umum, utamanya yang ada di kota, karena ini yang paling banyak adalah di kota, maka di serbaguna harus ada sisi pusu kesehatan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro, setidaknya tercatat ada 682 rumah, 848 hektare luas pertanian di 42 desa dalam 11 kecamatan yang terdampak banjir akibat meluapnya sungai Bengawan Solo. Namun demikian, banjir di sejumlah daerah berangsur-surut. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.